Intro Yang saya tanyakan kepada Ibu Rita Tadi bicara mengenai silsilai Di kejadian 4 ayat 17 Itu dikatakan kain bersetubuh dengan istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Yang jadi pertanyaan saya Yang saya tahu selama ini Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa Hawa wanita yang satu-satunya yang saya baca waktu itu Dan setelah itu Di dalam Alkitab yang saya baca tidak ada wanita lain Tapi ini dikatakan kain bersetubuh dengan istrinya Siapa istrinya itu? Mungkin Ibu Rita bisa menjelaskan Alkitab dalam bahasa Ibraninya Mungkin ada referensinya Terima kasih Yang pertama Siapakah istri kain? Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam penulisan Mengenai silsilah Karena Alkitab kita ditulis dalam budaya patriahi Maka nama-nama perempuan itu biasanya tidak ditulis Jadi Adam ditulis punya dua anak laki-laki Tapi anak-anak perempuannya tidak dituliskan Tapi sebenarnya anak-anak perempuannya itu ada Jadi dengan siapa kain nanti itu menikah? Nah pada generasi awal Pastilah hanya anak-anak Adam dan Hawa Jadi tidak mungkin enggak Pastilah inses Kapan inses itu mulai dilarang? Sebelumnya tidak dilarang dong Kalau tidak kawin sama siapa? Dan Alkitab dengan jelas menulis bahwa Seluruh manusia itu asalnya dari Adam Artinya Perkawinan dari manusia generasi pertama itu Pastilah anak-anak Adam juga Yang di mana waktu itu inses belum dilarang Kapan inses mulai dilarang? Pada zaman Musa Jadi artinya sebelum Musa Itu masih ada inses Dimungkinkan inses Siapa Sarah? Apanya Abraham? Sarah itu Dia adalah Anak ayahku Tapi bukan anak ibuku Artinya apa? Saudara Jadi artinya Ada perkawinan yang Sedarah Zaman itu Kenapa masih mungkin? Kenapa kemudian dilarang? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Karena manusia sedikit Betul ya Betul ya Dan juga Kita harus ingat Generasi awal Itu umurnya panjang-panjang Nuh berapa umurnya? Sembilan ratusan Sembilan ratus lima puluh Yang paling lama siapa? Methusalah Ya Musa berapa? Seratus dua puluh tahun Jadi artinya Sudah semakin Menipis umurnya Yang pertama bisa Hampir satu milenium Kemudian menipis Artinya apa? Gennya Adam yang bagus itu Sedikit demi sedikit Menurun Nah ketika Gennya Adam yang bagus itu Sedikit demi sedikit menurun Itu juga ada yang namanya Penyakit Resesif gen Maka kemudian ketika ada Perkawinan antar kerabat Itu dimungkinkan nanti Anaknya bisa cacat Ya Jadi ini Alkitab ketika melarang Kalau waktu itu Jamannya Musa Ojuk kawinan Ambil dulurmu dewi ya Enggak anak sing sombing Gak percaya Dilanggar terus Ya sudah Ditulis saja itu berusaha Kalau waktu itu dibilang Ada penyakit Resesif gen Susah ya Waktu itu pemahaman manusia Belum sehebat sekarang Ya Jadi ya Dibilang saya Janganlah engkau Kawin dengan Sesama Atau Dari Kerabat yang dekat Bisa diterima ini Ya Jadi memang Gak bisa tidak Generasi pertama Pastilah Ada inses Perkawinan antar sodara Ya Nama saya Dhani Dari GKI Emmaus Saya cuma mau tanya aja Karena Cara penafsiran tadi itu Cukup menarik Tapi bagi kita-kita yang Tidak terlalu ngerti Bahasa Ibrani Nanti bisa kebablasan Algoris Tafsirnya jadi Algoris Itu bagaimana Cara beda kan Tafsir Algoris Pertanyaan dari Pak Andi Ya Tentang penafsiran Algoris Ini penafsiran Algoris Ini juga bisa kita Kategorikan sebagai Bagian dari Remes Kedua Ya Algoris Kenapa Allah Memberikan satu Algoris Kepada Adam Karena Waktu itu Pemahaman Adam itu Masih dalam Budaya Budaya Apa Flora fauna Dia pakai Cawat dari Kulit binatang Eh enggak Karena dosa itu Upanya mati Maka Tuhan Memberikan apa Satu lambang Kamu enggak mati Tapi ada Darah yang Ditumpahkan Jadi Tuhan memberikan Satu apa Kesempatan Bagi Adam itu Diampuni Dosanya Dan ini Mendapat respon Dari Adam Dengan memberikan Nama Nama Kepada Istrinya Dikasih Nama Istrinya Namanya Hidup Urib Kalau Orang Jawa Nama Urib Itu Buat Laki-laki Tapi Adam Memberi Nama Urib Kepada Istrinya Namanya Havah Dari kata Khai Khai Artinya Hidup Baik Bisa diterima Pak Dhani Nama saya Henry Huta Hayan Beribadah di GBI House of Grace Royal Plaza Tapi dalam Proses Pindah ke GKI Di Ponegoro Ada dua Pertanyaan Yang saya ingin Ajukan Yang pertama Kalau Lihat dari Judulnya Apa Tulisan Disini Eksegesis Pesat Nah Kalau saya Lihat dari Urayannya Dan Penjelasan Dari Ibu Rita Kelihatannya Yang Pesat Ini Kan Lebih Cenderung Ke Metode Metode Penafsiran Atau Metode Apa Namanya Ya Metode Ini Lazimnya Saya Bicara tentang Kelaziman Kalau kita Bicara tentang Eksegesis Atau Eksegesis Ataupun Istilah-istilah Lain Yang sejenis Maka Dia diikuti Atau Objeknya Adalah Text Jadi Maksud saya Begini Kalau Kata Eksegesis Mungkin Diikuti Dengan Kitab Kejadian Eksegesis Kitab Kejadian Atau Eksegesis Parasat Beresit Karena dari Urayan ini Kelihatannya Yang dimaksud dengan Parasat Beresit Adalah Bagian Dari Kitab Kejadian Yaitu Pasal 1 Sampai Pasal 6 Ad 8 Nah Parasat Beresi Tersebut Atau Bagian Tersebut Itulah Yang Dilakukan Terhadapnya Eksegesis Dengan Metode Pesat Pesat Dan pengertian Yang ibu Sampaikan Tadi Lurus Atau Plain Atau Literal Atau Harfiah Atau Apapun Namanya Yang kedua Tentang Pesat Sebagai Metode Menafsirkan Atau Memahami Teks Tadi ibu Jelaskan Bahwa Pesat Pengertiannya Adalah Plain Harfiah Literal Terus Ibu Sudah Jabarkan Tadi Piramida Metode Pemahaman Teks Yang ada Empat Tingkat Yang paling Bawa Pesat Yang kedua Remesh Yang ketiga Deras Dan yang keempat Paling atas Itu Sot Dalam Penjabarannya Saya gak baca bukunya Tapi dalam penjabarannya Keliatannya Metode Pesat Agak kurang Memadai Atau Perlu Dilengkapi Dengan Metode Tiga Yang tadi Yaitu Tidak Cukup Ternyata Memahami Teks Secara Harfiah Tapi Perlu Juga Dipahami Perbandingannya Dengan Kitab-kitab Yang lain Seperti Dari Remesh Tadi Yakub Tumit Seperti Itu Itu kan Metode Remesh Atau Tanda Istilah Istilah yang muncul Di kitab-kitab Yang lain Lalu Dalam jabarannya Ibu juga Memakai Metode Deras Seperti tadi Mengatakan Bahwa Dalam Kekristenan Kita memiliki Deras Yaitu Tulisan Rasul Paulus Lalu Tadi Penjabaran Juga Adalah Sot Yaitu Rahsia Yang Berdimensi Keakanan Atau Futuritis Atau Nubuat Misalnya Tadi Kejian Pasal Tiga Lima Lalu Kitab Injil Jadi Maksudnya Adalah Bahwa Ternyata Metode Pesat Atau Ibu Gunakan Istilah Eksegesis Pesat Harus Diikuti Harus Dilengkapi Dengan Tiga Metode Yang Lain Itu Pemahaman Saya Terima kasih Tanyaan Pak Henry Mengenai Eksegesis Pesat Eksegesis Pesat Saya Percaya Kita Semua Apalagi Yang Sudah Sekolah STT Pemahaman Eksegesis Sangat Tau Apa Artinya Eksegesis Menggali Keluar Apa Maksud Alkitab Itu Digali Keluar Ada Orang Yang Memaksakan Satu Penafsiran Kedalam Alkitab Itu Namanya Eisegesis Memasukkan Otaknya Isi otaknya Kedalam Alkitab Misalnya Gini Ditulis Dalam Bukti Sejarah Yud Hav Hav Tidak Bisa Dibaca Yahweh Misalnya Tapi Gara-gara Dia Percaya Itu Nama Yang Paling Betul Tidak Pokoknya Ini Harus Dibaca Yahweh Padahal Tidak Ada Tulisan Yang Bisa Dibaca Yahweh Yud Hav Hav Apa Karena Ada Nikut Sheva Di Awal Nah Itu Namanya Eim Ve'et Ha'aretz Musa Secara Detail Menulis Bereshit Kenapa Bukan Bereshit Kata Bereshit Itu Diterjemahkan Dengan In The Beginning Tapi Harfianya Sebenarnya Bukan In The Beginning Tapi In A Beginning Tapi Kalau Anda Membaca Bahasa Inggris Seluruhnya Nulis In The Beginning Nah Apakah Disini Penerjemahannya Salah Penerjemahannya Tidak Salah Tetapi Pemahamannya Beda Kenapa Alkitab Bahasa Ibrani Nulis In The Beginning Kenapa Bukan In The Beginning Ini Salah Satu Kenapa Kita Harus Memahami Membaca Alkitab Secara Pesat Karena Penciptaan Alam Semesta Ini Sebenarnya Bukan Awal Dari Segala Sesuatu Siapa Yang Menjadi Awal Segala Sesuatu Allah Sendiri Jadi Makanya Ditulis Dengan In A Beginning Karena The Beginning Of All Things Itu Elohim Maka Ditulis Dengan In A Beginning Nah Inilah Detailnya Alkitab Ketika Dibaca Secara Pesat Walaupun Diterjemahkan In The Beginning Tapi Dengan Pemahaman Anda Yang Mengerti Bahasa Asli Anda Tahu Ini In A Beginning Kenapa Ditulis In A Beginning Karena Sebenarnya Ketika Alam Semesta Ini Ditulis Diciptakan Tuhan Sudah Ada Sebagai Penciptanya Malaikat Sudah Ada Belum Sudah Ada Surga Tempat Ala Bertahta Sudah Belum Sudah Ada Jadi Yang Belum Ada Alam Semesta Ini Pada Pembahasan Yang Pertama Saya Memberikan Satu Ilustrasi Seperti Ini Tunggu Jadi Seperti Ini Tuhan Itu Seperti Yang Memegang Gelas Ini Dimensi Allah Itu Ada Di Dimensi Kekekalan Nah Di Dimensi Kekekalan Ini Ada Malaikat Ada Maluk Surgawi Surga Sudah Ada Nah Makanya Kejadian Satu Ayat Satu Ditulis Dengan In A Beginning Beginning Yang Dimensi Ini Langit Alam Semesta Yang Kita Bisa Lihat Dari Mata Telanjang Maupun Dengan Teropong Ya Maupun Dengan Alat Itu Dimensinya Di Sini Tapi Allah Di Luar Dimensi Ini Itu Salah Satu Pemahaman Pesat Yang Tidak Dapat Kita Baca Dari Bahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia Makanya Penting Ditulis Penting Untuk Membaca Alkitab Secara Pesat Anda Membaca Kalau Dari Buku Saya Ini Sebelum Saya Menjelaskan Sesuatu Saya Menuliskan Penerjemahan Jadi Pasal Satu Ayat Satu Sampai Pasal 6 Itu Tulisannya Ada Penerjemahan LAI Yang Saya Pandang Sebagai Terjemahan Yang Terbaik Daripada Penerjemahan Yang Lain-lain Itu Ada Penerjemahan Alkitab Dari Yayasan Ini Dan Yayasan Itu Yang Pake Nama YAHWEH Tapi Kalau Anda Telusuri Satu-satu Itu Banyak Terjemahan Yang Kacau Justru Yang Dimana Mereka Ngata-ngatain Penerjemahan Yang Diberikan Oleh LAI Saya Bisa Memuktikan Pada Pembahasan Yang Pertama Dulu Saya Sudah Buktikan Bahwa Ada Beberapa Terjemahan Dari Yayasan Ini Dan Itu Yang Justru Kurang Bagus Yang Bagus Justru LAI Nah Kemudian Disini Ada Translate Interlinear Itu Saya Berikan Untuk Orang-orang Yang Belum Dapat Membaca Naskah Ibraninya Saya Kasih Translate Kemudian Interlinealnya Transliterasi Untuk orang Yang Belum Dapat Membaca Terus Artinya Kata Perkata Inilah Yang Dinamakan Membaca Ayat Secara Pesat Nah Sebenarnya Memang Disini Buku Ini Bicara Tentang Terjemahan Pesat Pemahaman Secara Pesat Tapi Sebenarnya Tidak Hanya Pesat Tapi Saya Juga Memberikan Satu Contoh Mengenai Remes Anda Bisa Lihat Di Halaman Pembahasan Pesat Kajian Deras Itu Ada Di Halaman 308 Kajian Deras 308 Terus Kajian Remes Ada Di Halaman 278 Memang Judulnya Pesat Tapi Saya Juga Memberikan Pemahaman Derasnya Mana Remesnya Mana Jadi Ada Juga Sotnya Nah Kenapa Sotnya Itu Tidak Ada Karena Sot Itu Pencerahan Dari Roh Kudus Anda Diberikan Pemahaman Tulisan Ini Tanpa Pencerahan Dari Roh Kudus Anda Tidak Akan Percaya Kebenaran Alkitab Ini Jadi Membaca Alkitab Dengan Iman Sot Itu Artinya Apa Artinya Misteri Misteri Itu Hanya Bisa Dibukakan Dengan Campur Tangan Dari Roh Kudus Makanya Kalau Ada Pendeta Ngomong Saya Dibisi Roh Kudus Nah Rasul Paulus Dia Selalu Memberikan Deras Seperti Upah Upah Dosa Adalah Mati Dia Sudah Ngasih Deras Ketika Dia Ngasih Deras Itu Dia Pasti Ditanya Oleh Orang Orang Yang Dulu Pernah Sekolah Bareng Sama Dia Kamu Ngomong Ini Dasarnya Dimana Pesat Dimana Nah Ketika Dia Ngomong Upah Dosa Adalah Mati Si Rasul Paulus Ini Dapat Mempertahankan Tesisnya Bahwa Apa Yang Dia Memukakan Ini Dasarnya Dari Kejadian 2 Ayat 17 Jadi Deras Itu Harus Ada Basicnya Itu Harus Ke Pesat Dulu Memang Ini Tidak Populer Diantara Kita Karena Kita Sudah Terbiasa Membaca Alkitab Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia Tapi Saya Memperkenalkan Supaya Anda Melihat Betapa Cantiknya Alkitab Ini Ditulis Gramarnya Luar Biasa Anda Kalau Misalnya Saya Bisa Memberikan Satu Contoh Bahasa Inggris Kata Kerja Tentang Makan Makan Itu Apa Eat Makan Bentuk Apa Eat Terus Eating Terus Eating Ada Empat Ya Empat Macem Kalau Dalam Bahasa Ibrani Berapa Bahasa Ibrani Itu Memiliki Empat Binyan Binyan Itu apa Mood Mood Jadi Ada Aktif Ada Intensif Ada Pasif Ya Macem-macem Itu dia Punya Tujuh Mood Ya Kemudian Tujuh Tensis Ya Tensis Lalu Tensis Yang sudah Dilakukan Akan Dilakukan Imperatif Itu Semua Ada Tujuh Kemudian Ada Sepuluh Konjugasi Sepuluh Subjek Orang Pertama Tunggal Orang Kedua Tunggal Laki-laki Orang Kedua Tunggal Perempuan Orang Kedua Plural Perempuan Laki-laki Semuanya Ada Sepuluh Jadi Anda Bisa Bayangkan Tujuh Kali Tujuh Kali Sepuluh 490 Bahasa Inggris Punya Empat Bahasa Indonesia Punya Satu Tadi Saya Makan Besok Saya Makan Nanti Ya Aku Makan 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 Bahasa Inggris Lumayan Punya Empat Bahasa Ibrani Punya 490 Jadi Ini Detailnya Tapi Kalau Anda Melihat Ini Justru Itulah Indahnya Alkitab Biasanya Orang Kalau Masuk Ke Kelas Saya Burita Saya Mau Masuk Kelas Ibu Oh Ya Silahkan Saya Tidak Pernah Nolak Ini Kelas Sudah Sudah Berjalan Tidak Apa-apa Saya Ikut Saya Selalu Bilang Iya Saya Tidak Pernah Nolak Orang Yang Ingin Masuk Ke Kelas Saya Gratis Siapapun Boleh Masuk Karena Saya Tahu Nanti Di Tengah Tengah Dia Pasti Akan Khususan Nanti Mundur Mundur Dewi Nah Seleksi Alam Nanti Akan Memberikan Satu Hasil Yang Benar-benar Pengen Belajar Jadi Murid Saya Kadang-kadang Masuk Di Kelas Saya 70 Wow Hebat Banget Ya Satu Kelas 70 Padahal Saya Paling Seneng Itu Satu Kelas Itu Antara 10 12 Itu Baru Efektif Kalau Terlalu Banyak Itu Kelasnya Jadi Gaduh Jadi Kurang 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 Serius Atau Kurang Saya Pengen Selalu Ngajak Dialog Orang Yang Di Kelas Saya Terus Habis Itu 70 Pertama Masuk 70 Habis Itu Kurang Jadi 50 Habis Itu Kurang Jadi 40 10 Lumayan Maaf Saya Ngajar Di Seluruh Dunia Karena Saya Ngajar Di Online Saya Online Seperti Skype Jadi Yang Ikut Kelas Saya Bisa Dari Matiun Bisa Dari Malang Bisa Dari Jakarta Bisa Dari Singapura Dari Mana Saja Nanti Saya Kasih Link Kelasnya Itu Siapa Saja Boleh Masuk Saya Nggak Pernah Nolak Orang Masuk Kelas Saya Anda Pun Juga Boleh Masuk Tapi Nanti Saya Pengen Anda Serius Jangan Nanti 70 Jadi 10 Gara Gara Itu Tadi Binyanya Ada 7 Tensis Nya Ada 7 Konjugasinya Ada 10 490 Puyeng Tapi Itu Indah Nama Saya Soni Dari Kerja Yakub Citralen Saya Mohonnya Tanya Sehubungan Dengan Kelahiran Ibu Rita Mengatakan Ada Kematian Ada Kelahiran Kemudian Yesus Itu Posisinya Setelah Daud Nah Pertanyaan Saya Cuman Satu Kira-kira Kapan Pastinya Yesus Lahir Sementara Tanggal 25 Desember Itu Sekarang Sampai Saat Ini Menjadi Hal Yang Kontroversial Lalu Kalendernya Juga Dipuat Setelah Masehi Sementara Yesus Itu Katanya Sebelum Masehi Dan Juga 25 Desember Itu Berhubungan Dengan Dekretnya Konstantin Kemudian Juga Dihubungkan Dengan Dewa Matahari Lalu Juga Dihubungkan Dengan Para Pemujanya Sul Infektus Nah Waktu Di kelas Saya Ketika Hendak Masuk Ke Bulan Desember Saya Khusus Memberikan Satu Bahasan Mengenai Natal Dan Hanukkah Karena Kita Itu Sudah Biasa Kalau Deket Desember Itu Dibuli Oh Natalan Natalan Dewa Matahari Biasa Itu Kita Dibuli Dan Sebenarnya Mereka Mengejek Ngejek Kita Orang Yang Natalan Itu Seperti Orang Yang Merayakan Hari Ulang Tahun Nah Ini Biasanya Saksi Yehuba Mengatakan Ini Orang Kristen Tidak Boleh Merayakan Ulang Tahun Natalan Itu Ulang Tahun Yesus Di Alkitab Siapa Yang Pernah Ulang Tahun Coba Yang Pertama Siapa Yang Pertama Fir'on Fir'on Orang Jahat Terus Yang Kedua Siapa Herodes Di Alkitab Yang Ulang Tahun Itu Fir'on Dan Herodes Orang Orang Jahat Jadi Orang Kristen Tidak Boleh Merayakan Ulang Tahun Ulang Tahun Tuhan Yesus Pun Tidak Boleh Dirayakan Kalau Bahasa Ibraninya Hari Natal Itu Apa Hak Mulat Semeah Mulat Mulut Mulutan Sama kan Bahasa Ibrani Dengan Bahasa Arab Itu Mirip Mirip Karena Satu Rumpun Sama-sama Timur Tengahnya Jadi Kadang-kadang Kita yang Pengen Menjadi Kristen Kita Seringkali Membuang Nilai Semitik Dari Alkitab Kita Ada Kelompok Kristen Yang Mengatakan Orang Kristen Tidak Boleh Pakai Kata Allah Karena Allah Itu Dewanya Orang Muslim Padahal Duluan Mana Kristen Arab Sama Muslim Kristen Arab Ya Ya Allah Ya Allah Sama Ya kan Elohim Itu dari Kata Eloah Kenapa Kok jadi Elohim Im Im Nya Itu kan Plural Eloah Itu Bentuk Singular Nya Im Nya Itu Elohim Berarti Allah Allah Kenapa Kok ditulis Bereshit Barah Elohim Ed Hashamayim Ve'et Ha'aret Jadi Elohim Pada Mulanya Gats Seharusnya Ditulis Gats Kenapa Kok diterjemahkan Hanya Gat Nah Ini kan Juga Pesat Diterjemahkan Gat Padahal Bahasa Aslinya Nulis Elohim Nah Dalam Pemohaman Ibrani Itu ada Yang namanya Jama Keagungan Seperti Syamayim Syamayim Itu Langit Langitnya Kan Cuman Satu Tapi Kok Dibilang Im Nah Untuk Menyatakan Sesuatu Yang hebat Yang Mulia Itu selalu Diberi Plural Makanya Plural Of Majesty Kemudian Diberi Kata Bara Kata Kerjanya Itu Bentuk Singular Nah Cantik Sekali Bahasa Ibrani Kalau Dibaca Dalam Bahasa Asli Alkitab Kita Nah Tadi Ada yang Ngomong Alkitab Itu Sudah Diganti Yang Diganti Apa Biasanya Terjemah Hanya Tapi Bahasa Aslinya Tetap Balik Lagi Ke Soal Natal Tadi Natal Itu Dipersoalkan Sebenarnya Itu Baru-baru Saja Pada Abad 17 Apa Si Yang Abad 17 Abad 19 Ini Ada Yang Namanya Ernest Jaboloski Permulaan Abad 19 Bahwa Perayaan Natal Itu Diambil Ali Dari Perayaan Dewa Matahari Dia Menuduh Itu Dan Kemudian Ini Disuarakan Sampai Dengan Sekarang Padahal Kalau Kita Membaca Dokumen Gereja Yang Awal Itu Ada Namanya Apostolorum Didaskalias Tahun 189 Masehi Kalau Dia abad Kedua Berarti Masih Masih Dekat Dengan Jamannya Para Rasul Nah Para Bapak Gereja Awal Mula-mula Ini Itu Menghitung Kelahiran Yesus Kristus Yang Ternyata Jatuh Pada Hari Yang Sama Dengan Hari Raya Hanukkah Anda Lihat Disini Ini Adalah Pohon Terang Kenapa Kristen Orang Kristen Selalu Masang Pohon Terang Karena Ada Hubungannya Dengan Hari Raya Hanukkah Hanukkah Adalah Hari Raya Lampu Ya Dari Zaman Dahulu Para Bapak Gereja Menghitung Kelahiran Yesus Kristus Itu Pada Tanggal 25 Kislev Kemudian Dikonversikan Dengan Kalender Julian Itu Sama Dengan Tanggal 25 Desember Nah Kemudian Berabad Abad Sesudahnya Menuduh Bahwa Ini Adalah Perayaan Dewa Matahari Yang Dikatakan Bahwa Itu Mulai Dari Abad Keempat Konstantin Menetapkan 25 Desember Sebagai Hari Kelahiran Yesus Sebenarnya Bukan Mulai Konstantin Sebelumnya Sudah Ada Dokumen Gereja Yang Namanya Apostolorum Didaskalia Tahun 189 Masehi Kemudian Ada tulisan Dari Bapak Gereja Yang namanya Hippolytus Ketika Dia Memberikan Komentar Pada Pemahaman Daniel Pasal 4 Ayat 3 Dia Mengatakan Hari Lahir Tuhan Kita Itu Tanggal 25 Kislev Nah Hippolytus Itu Lahir Tahun 170 Masehi Jadi Awal Sekali Dia Sudah Mengatakan 25 Kislev Yang Kalau Dikonversikan Dengan Tanggalan Romawi Itu 25 Desember Baru Kemudian Abad 19 Ini Ada Orang Bule Yang Mengatakan Bahwa Natal 25 Desember Itu Kelahirannya Dewa Matahari Dan Susahnya Ini Pun Ditulis Dalam Encyclopedia Britannica Yang Dia Tidak Menggali Lagi Dokumen Yang Lebih Lama Yaitu Apostolorum Didaskalia Jadi Ini Adalah Tuduhan Yang Diberikan Oleh Orang Orang Yang Tidak Suka Natal Ya Jadi Jangan Takut Jangan Takut Dibully Jadi Kalau Dekat Desember Saya Sudah Terbiasa Iking Kok Pasti Dibully Mana Jadi Saya Mengadakan Satu Bully Tahunan Setiap Mau Desember Saya Mengadakan Satu Open Class Siapa Saja Boleh Ikut Masuk Untuk Belajar Tentang Sebenarnya Apa Yang Kita Rayakan Sekarang Ini Adalah Suatu Perayaan Yang Ada Bukti Sejarahnya Jadi Iman Kita Itu Bukan Bukti Secara Teologis Tapi Juga Bukti Secara Historis Historisnya Mana Sih Gitu Nah Tadi Juga Ada Yang Ngomong Kalau Seandainya Teman Kita Teman Muslim Itu Mengatakan Bahwa Alkitab Kita Sudah Diubah Buktinya Ada Terjemahan Lama Ada Terjemahan Baru Terjemahan Baru Ada Terjemahan Revisi Terjemahan Macam Artinya Itu kan Alkitabnya Diganti Yang diganti Itu apa Terjemah Tapi Bahasa Aslinya Tetap Ada Anda Mau cari Bahasa Aslinya Yuk Kita Jalan Ada Yang Pernah Ke Israel Kalau Anda Pergi Ke Israel Jangan Tur Anda Mesti Masuk Ke Satu Museum Yang Namanya Museum Israel Anda Masuk Disitu Anda Melihat Naskah Masorah Yang Disimpen Disitu Apa Yang Kita Baca Disini Sekarang Itu Isinya Sama Makanya Saya Mengajak Anda Untuk Membaca Alkitab Secara Pesat Karena Apa Yang Dipegang Oleh Orang Yahudi Itu Sama Dengan Yang Dipegang Oleh Kita Kalau Ada Terjemahan Revisi Yang Direvisi Hanya Terjemah Jadi Jangan Takut Untuk Mengatakan Alkitab Kita Tetap Sama Dulu Sekarang Dan Selamanya Ada Satu Kasus Yang Mengatakan Alkitab Bahasa Asli Pun Itu Sudah Sudah Diubah Tapi Anda Lihat Pada Tahun 1947 Ketika Orang Sudah Meragukan Alkitab Bahasa Asli Ditemukanlah Satu Penemuan Terbesar Dan Fenomenal Sekali Yaitu Temuan Apa Dead Sea Scroll Apa Yang Ditulis Dalam Dead Sea Scroll Itu 100% Sama Dengan Yang Dipegang Oleh Orang Yahudi Terutama Kitab Yesaya Itu Penuh Dari Pasal Yang Awal Sampai Yang Akhir Itu Penuh Isinya Sama Tetap Seperti Sekarang Ketika Manusia Mulai Meragukan Keaslian Alkitab Tuhan Memberikan Jalan Dengan Apa Penemuan Laut Mati Penemuan Laut Mati Orang Yang Menjadi Orang Penting Itu Siapa Anda Tahu Siapa Yang Menjadi Orang Penting Dalam Penemuan Laut Mati Ya Memang Anak Gembala Tapi Dalam Penelitianya Siapa Yang Menjadi Orang Yang Paling Penting Kardinal Ransinger Siapa Ini Kardinal Ransinger Paus Ya Paus Yang Sebelum Sekarang Ini Dia Dia Adalah Orang Yang Hebat Sekali Dia Adalah Seorang Sejarawan Dia Ahli Bahasa Asli Dia Arkeolog Yang Handal Dia Juga Orang Yang Begitu Ortodok Dia Menjadi Orang Utama Dalam Dalam Pengumpulan Naskah Naskah Laut Mati Nah Ketika Israel Itu Merdeka Israel Ngeklaim Apa Yang Dimiliki Oleh Naskah Laut Mati Yang Dimiliki Oleh Gereja Roma Itu kan Dariku Itu kan Di tempatku Nah Kemudian Si Kardinal Rangsinger Mempertahankan Ini Adalah Penemuan Ketika Israel Belum Merdeka Jadi Kamu Nggak Bisa Ngeklaim Ini Punyak mu Nah Kemudian Terjadilah Satu Peperangan Yang Alot Rebutan Naskah Suci Desi Scroll Itu Kemudian Sampailah Bada Satu Kesepakatan Jadi Kardinal Rangsinger Berang Oke Kalau Gitu Kamu Kan Punya Sebagian Aku Punya Sebagian Gimana Kalau Yang Kamu Punyai Ya Kamu Bawa Yang Aku Punyai Tetap Aku Bawa Tapi Kamu Boleh Membaca Punyaku Aku Juga Harus Boleh Membaca Punyamu Nah Ini kan Penemuan Ini kan Terbagi Dua Yang Satu Dikuasai Oleh Negara Israel Yang Satu Dikuasai Oleh Katolik Roma Nah Dari Deal Ini Kardinal Rangsinger Menjadi Orang Yang Utama Rangsinger Itu Juga Dibully Sama Orang Arkeolog Seluruh Dunia Kenapa Itu Penemuan Dead Sea Scroll Ini kok Disimpen Kenapa Tidak Dirilis Kenapa Waktu itu Tidak Langsung Dirilis Karena Dia Masih Dalam Penelitian Dia Harus Membaca Dulu Apa Yang Ditemukan Dia Harus Tahu Isinya Apa Saja Nah Sekarang Ketika Semua Sudah Diteliti Dengan Baik Anda Bisa Membacanya Secara Online Yang Kemarin Membuli Dia Tidak Sabaran Karena Dia Orang Yang Betul Betul Mengerti Tentang Naskah Naskah Kuno Dan Orang Ini Adalah Orang Yang Sangat Luar Biasa Sekali Ketika Dia Dipilih Menjadi Paus Itu Dia Memberikan Satu Dekrit Dekrit Yang Pertama Itu Apa Dekrit Yesus Kristus Adalah Tuhan Dia Memberikan Dekrit Ketika Orang Sudah Mulai Mempertanyakan Yesus Itu Tuhan Apa Enggak Jadi Dia Memberikan Penulisan Ini Adalah Sikap Dari Gereja Katolik Roma Seperti Ini Nah Karena Dia Adalah Orang Yang Sangat Ortodok Itu Dia Gak Bisa Jadi Paus Sebenarnya Karena Kalau Paus Itu Hubungannya Dengan Banyak Orang Sedangkan Dia Orang Yang Sangat Ortodok Seorang Ilmuwan Yang Tanpa Kompromi Kalau Jadi Paus Itu Harus Dengan Kompromi Orang Banyak Kadang-kadang Dia Ketemu Mafia Ayo Coba Dia Harus Bagaimana Makanya Setelah Itu Dia Mengundurkan Diri Karena Dia Gak Tahan Untuk Pelayanan Pastoral Jadi Pastoral Susah Sekali Karena Hubungannya Dengan Banyak Orang Yang Banyak Maunya Dia Gak Bisa Seperti Dia Mundur Dia Memilih Mundur Dan Digantikan Oleh Paus Yang Baru Sekarang Nama Linggarjati Dari Saya Jembat GKI Jemursari Saya Menanyakan Ini Apakah Peristiwa Habil Dan Kain Itu Merupakan Pembunuhan Yang Pertama Di Dunia Sebab Disitu Ada Pertanyaan Dari Kain Kalau Dia Dibuang Ketempat Lain Artinya Kalau Sepertinya Ada Peradaban Di Luar Peradaban Yahudi Itu Akan Dibunuh Nanti Tapi Kemudian Dinyatakan Bahwa Kalau Kain Yang Membunuh Kain Akan Juga Dibalas Berapa Kali Itu Aja Apakah Kain Dan Habil Itu Adalah Pembunuhan Yang Pertama Harusnya Iya Karena Tidak Ada Lagi Apakah Sudah Ada Pernikahan Pada Jamannya Kain Dan Habil Mungkin Iya Tapi Tidak Ditulis Mungkin Sudah Beranak Wina Tapi Tidak Ditulis Nah Disini Kita Akan Membaca Alkitab Secara Pesyat Lurus Apa Adanya Nah Ketika Alkitab Tidak Menulis Nah Disitu Ada Ruang Untuk Tafsir Nah Ketika Ruang Ada Ruang Untuk Tafsir Ini Tafsir Orang Pertama Dan Tafsir Orang Kedua Bisa Beda Tidak Apa Saya Bisa Memberikan Toleransi Untuk Tafsiran Yang Berbeda Tapi Saya Tidak Bisa Memberikan Toleransi Ketika Satu Kata Diartikan Dengan Yang Lain Itu Akan Mengkhianati Pesyat Tapi Kalau Tafsir Beda Tafsir Tidak Apa Menurut Saya Sepertinya Ini Adalah Pembunuhan Yang Pertama Dan Waktu Itu Mungkin Sudah Ada Anak Bina Antar Putra Putrinya Adam Dan Hawa Ini Saya Diki Dari KKJ Rungkut Saya Mau Bertanya Tentang Persembahan Kain Dan Habil Yang Ini Saya Sebenarnya Sudah Memahami Lumayan Lama Cuman Seringkali Kalau Saya Melihat Ketika Ibu Menjelaskan Saya Menjadi Yakin Tentang Pemahaman Saya Seringkali Ketika Saya Menjadikan Saya Pengajar Kategisasi Sekolah Minggu Untuk Anak-anak Usia 4 Sampai 6 Terus juga Remaja Ketika Saya Menjadikan Itu Sebagai Model Bahwa Itu Adalah Tipologi Dari Tuhan Yesus Kristus Penyalipan Itu Itu Seringkali Sama Yang senior Saya Itu Tidak Boleh Jangan Karena Itu Nanti Akan Menjadikan Anak-anak Berpikir Tuhan Allah Itu Tidak Adil Tidak Adil Terhadap Terhadap Apa namanya Terhadap Kain Memang Saya Menyadari Itu Akan Bisa Berdampak Pada Anak-anak Tetapi Mungkin Ibu Bisa Memberikan Trik-trik Yang Mungkin Lebih Menjelaskan Pada Anak-anak Itu Kan Kalau Panjang Panjang Juga Tidak Bisa Tapi Yang Singkat Supaya Itu Bisa Ditangkap Oleh Anak-anak Hal itu Bisa Ditangkap Karena Kalau Dari Anak-anak Itu Sudah Salah Juga Bisa Jadi Nanti Kedepannya Memahaminya Juga Salah Terima kasih Bagaimana Menjelaskan Persembahan Kain Dan Habel Pada Anak Kecil Ya Seperti Tadi Saya Bilang Ada Dua Macam Penafsiran Penafsiran Pesat Yang Satu Enggak Pesat Kalau Penafsiran Pesat Kenapa Tuhan Itu Lebih Menerima Persembahan Dari Habel Karena Persembahan Habel Ini Itu Memberikan Satu Gaung Yang Sama Seperti Yang Ditunjukkan Allah Ketika Dia Membunuh Binatang Yang Diambil Kulitnya Untuk Menutupi Aib Adam Jadi Ini Adalah Remes Persembahan Remes Yang Mengandung Darah Dari Habel Itulah Yang Diterima Sebagai Apa Sebagai Gaungnya Pengampunan Dosa Sedangkan Yang Punyanya Kain Kenapa Tidak Diterima Karena Tidak Menggaungkan Pengampunan Dosa Remesnya Tadi Itu Tapi Ada Penafsiran Yang Kedua Bahwa Habel Dituliskan Memberikan Satu Persembahan Yang Bagus Yang Lemaknya Banyak Dan Sulung Sedangkan Kain Hanya Dituliskan Memberikan Persembahan Dari Hasil Bumi Biasa Tanpa Ada Embel-embel Yang Bagus Yang Manis Sehingga Ini Bisa Memberikan Satu Penafsiran Yang Lain Nah Untuk Anak-anak SD Kita Boleh Memberikan Penafsiran Yang Lain Ini Tapi Kemudian Kita Memberikan Pemahaman Sedikit Demi Sedikit Bahwa Kenapa Yang Diterima Ini Dari Habel Karena Itu Mengandung Darah Yang Waktu Itu Menggaungkan Hukum Yang Sudah Ditetapkan Allah Pada Saat Kamu Memakanya Pastilah Engkau Mati Upah Dosa Adalah Mati Ada Kematian Substitusi Untuk Mengampuni Dosa Nah Gak Apa Karena Ini Yang Pertama Jadi Anda Gak Usah Terlalu Detail Mengatakan Kepada Anak-anak Yang Masih Sekolah Minggu Dia Tidak Harus Mengerti Sekarang Tapi Ketika Dia Sudah Beranjak Berumur Antara 13 15 Nah Itu Sudah Mulai Mengerti Anda Sudah Bisa Mengajarkan Secara Pesatnya Bisa Diterima Saya Hans Dari Kereja Walak Selamatan Sebenarnya Pertanyaan Pertama Saya Masih Ada Hubungan Tadi Dengan Pertanyaan Semuanya Dengan Bapak Tadi Karena Dalam Kejadian Empat Itu Dikatakan Bahwa Kain Akan Dibunuh Oleh Orang-orang Lain Setelah Pasal Itu Kain Menikah Dengan Perempuan Berarti Sebelumnya Sudah Ada Pernikahan Sebelumnya Sedangkan Kita Ikuti Sila-sila Tadi Itu Baru Kain Yang Kedua Israel Modern Ibu Kebetulan Mengambil Kulianya Di sana Dengan Israel Modern Saat Ini Apakah Masih Terjadi Tentang Tadi Persembahan Itu Dara-dara Tadi Itu Menurut Apa Yang Ibu Saksikan Di sana Apakah Itu Masih Terjadi Terus Sedangkan Kita Tahu Bersama Daerah Itu Sangat Terbatas Sudah Untuk Ternak Ternak Ya Karena Sudah Dikelilingi Oleh Bangsa Lain Yang Berikutnya Ketika Ada Pertanyaan Dari Sudara-sudara Kita Di Sebelah Kebetulan Ibu Paham Tentang Bahasa Ibrani Ini Takal Ketika Mereka Bertanya Kepada Kita Alkitab Itu Sudah Dirubah Tunjukkan Teks Aslinya Nah Kebetulan Perjanjian Lama Kita Dengan Yang Dimiliki Oleh Yahudi Ada Sama Kira-kira Kalau Misalnya Ada Alamatnya Dimana Bisa Kita Arahkan Orang Kesana Biki Cek Langsung Seperti Itu Ya Makasih Ibu Keturunan Perempuan Yang disebut Who Disitu Itu Memang Merujuk Kepada Yesus Tapi Disini Kan Ada Agif Tumitnya Kok Akan Menurut Tumitnya Tumitnya Disini Ini Dipakai Sebagai Apa Satu Nubuat Nubuat Yang Masih Remes Karena Kalau Misalnya Tuhan Menuliskan Nanti Ada Di Generasi Kemudian Itu Ada Orang Namanya Yakub Dia Nanti Akan Aku Pilih Untuk Melahirkan Garis Mesienik Seperti Ini Bingung Adam Maka Alkitab Hanya Memberikan Satu Tanda Nah Ini Adalah Yang Dinamakan Intertextuality Study Seperti Juga Kata Shalom Kata Shalom Itu Juga Ada Intertextuality Study Dari Pembacaan Alkitab Secara Pesat Di Kitab Kejadian Dituliskan Bahwa Yesus Adalah Sharshalom Kalau Dia disebut Sebagai Raja Damai Prince Of Peace Shalom Raja Shalom Kenapa Kok Dia disebutkan Sebagai Raja Shalom Apa Hubungannya Dengan Masa Depan Apakah Nabi-Nabi Sebelumnya Tidak Bicara Tentang Shalom Apakah Musa Tidak Mengajarkan Tentang Kedamaian Dia Pasti Mengajar Daud Juga Mengajarkan Tentang Kedamaian Tapi Kenapa Khususus Ini disebut Raja Damai Apakah Yesus Mengajarkan Kedamaian Yes Dia Mengajarkan Kedamaian Sama Seperti Nabi-Nabi Lainnya Tapi Apa Khususnya Yesus Disebut Sebagai Raja Damai Karena Dialah Oknum Yang 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 Menamaikan Dosa Itu Dengan Darah Yang Dibayarnya Nah Shalom Kata Shalom Itu Adalah Artinya Sangat Luas Sekali Dalam Bahasa Ibrani Kata Shalom Itu bisa Dalam Artian Membayar Misalnya Kalau Saya Ke Satu Toko Buku Itu Saya Membayar Aku Sudah Membayar Buku Itu Saya Ngomong Dalam Bahasa Ibrani Shilam Ti Al Hasyafir Aku Sudah Bershalom Dengan Buku Itu Aku Sudah Berdamai Dengan Buku Itu Berdamai Dengan Apa Dengan Membayar Buku Itu Saya Bawa Penjualnya Tidak Marah Karena Saya Sudah Berdamai Saya Sudah Bayar Seandain Bukunya Saya Ambil Tanpa Mengadakan Perdamaian Tanpa Mengadakan Pembayaran Saya Jualnya Jadi Kata Shilam Itu Bisa Dalam Artian Membayar Anda Kalau Membaca Banyak Dalam Tafsiran Tetelestai Apa Artinya Tetelestai Sudah Selesai Bahasa Beraninya Apa Nishlam Nishlam Itu Bentuk Pasif Dari Kata Shilam Bentuk Pasif Shilam Itu Nishlam Itu Sudah Dibayar Itu Sudah Diperdamaikan Dibayar Dengan Apa Dengan Darahku Jadi Kata Tetelestai Tidak ada Hubungannya Dengan Shilam Tapi Kalau Anda Membaca Dalam Bahasa Ibraninya Nishlam Oh Shilam Rupanya Yesus Mengucapkan Kata Shilam Maka Betullah Gelar Yang Diberikan Kepadanya Raja Shilam Shilam Karena Dia Bicara Tentang Shilam Di Kayu Salib Dan Darahnya Untuk Shilam Membayar Hutang Dosa Yang Upahnya Mati Dibayar Dengan Kematian Sel Gila Segit Benampen Belum Sengga Sengga Jadi Supaya Bisa Menari Mungkin Sudah Sisi Kiri Saya Tidak selamat menikmati